Informasi lainnya, saudara, perampokan terjadi di toko emas di Desa Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Pelaku melakukan aksinya sambil menodongkan senjata api. Inilah detik-detik pelaku melakukan aksinya yang terekam kamera pemantau. Salah satu pelaku memecah kaca etalase dengan palu sambil menodongkan senjata api ke pemilik toko. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Saat ini pihak kepolisian telah melakukan pencarian terhadap kedua pelaku dan terus melakukan pencarian bukti-bukti penguat dan memeriksa di lokasi kejadian untuk menemukan petunjuk lainnya. Pelaku masuk ke dalam toko emas dengan menodongkan diduga senjata api, kemudian langsung memecahkan etalase dan menggasak perhiasan yang sementara dipajang. Untuk tindakan pertama di TKP sekaligus oleh TKP dan mengumpulkan semua petunjuk yang ada berkaitan dengan tindakan pidana tersebut, kita harapkan kejadian tersebut bisa cepat kita ungkap. Terima kasih telah menonton!